Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Beliau adalah Bapak Kiai Geriswarto Pengasuk Pondok Pesantren Matlaun Nur Dari Kota Metro Selamat sore Pak Kiai Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ini aktivitasnya sedang apa sekarang? Saat sekarang ini Di saat kami lagi konsentrasi Membangun pendidikan anak Oh ya berarti masih sibuk lah Karena Pak Kiai yang sepunya Masti bagaimana melurusi anak-anak Ini Pak Kiai Dengan adanya kemajuan zaman Diiring dengan teknologi yang sangat luar biasa pesatnya Tentunya untuk anak-anak Untuk anak-anak Masa-masa pendidikan Itu disamping Memerlukan sebuah teknologi itu sendiri Tapi yang lebih penting lagi adalah Bagaimana caranya Membangun karakter anak itu Supaya tidak cuma pintar Tapi berbudi Bagaimana salah satunya Untuk merumah Ngerawat anak Supaya bisa berkarakter Iya Gus Kalau santri Di pesantren itu kan Ada Pendidikan yang Sifatnya itu adalah Langsung di kelas Klasikal Terus kemudian langsung tutorial Nah ini langsung praktek Dipraktekkan Jadi santri itu Anak-anak itu Belajar Membaca Memahami Terus kemudian praktek Prakteknya itu Ya disesuaikan dengan apa Yang harus dilakukan oleh anak-anak disitu Program-programnya Dari santren Karena banyak sekarang ini Apa namanya Hanya sebatas indikator saja Bisa mengapal itu Baru indikator Nah ketika belum bisa mengamalkan Berarti dia itu belum masuk kepada Pencapaian Jadi di pesantren Di matlah unur Mungkin sama dengan pesantren-pesantren yang lain Itu mengupayakan Supaya anak itu Bisa Masuk kepada Tataran pencapaian Itu begitu Berarti Anak-anak itu Ketika memang Masih di fase belajar Dia tidak hanya cukup Untuk belajar Tapi yang lebih Penting lagi adalah Mempraktekan dari apa yang dia Pelajari Betul-betul Gus Ini saya contohkan Umpamanya Pelajaran hari ini Yaitu Membahas tentang kebersihan Anak bisa mengapal Dalil Anitofatu binarikiman Tetapi Ketika Aku ini melihat Hasil daripada anak ini Baru sekedar hafal Itu baru indikator Nah ketika anak ini jalan Di depan Di jalan Di depan pesantren Atau di depan Coas Anak ini mengambil sampah Terus kemudian Masukkan sampah itu Kedalam kotak sampah Membuang Sampah itu Dekat Itu adalah Pencapaian Suatu contoh lagi Ada Umpamanya Tentang Ahlak Anak Hapal Kalau di pesantren Biasa menghapal Tentang Ahlak-ahlak Yang ada di dalam Kitab Ahlak-ahlak Sampahnya Birul Walidain Terus kemudian Tak berhormat Kepada guru Itu banyak Mereka menghapal Itu baru indikator Menurut kami Yang ada di pesantren Dan Saya berharap Bisa Meniru Pada pesantren Pesantren yang lain Pesantren-pesantren Yang sudah masuk Pesantren-pesantren Yang sudah bagus Bahwa anak ini Harus Bisa Mencapai Kepada Tataran pencapaian Saya katakan Guru Walidain ini Sama anak Sama orang Sama orang tua Harus Hormat Terus kemudian Hormat pada guru Itu biasa lazim Di pesantren Anak-anak itu Bisa hormat dengan guru Bisa takdir Jalan harus Diatur Contohnya Adalah ini Adalah sebagian Daripada pencapaian Yang ada di pesantren Nah ini mudah-mudahan Pesantren-pesantren Yang dikelola Oleh para masai Para guru-guru Yang masih muda Maupun yang sudah sepuh Ini mudah-mudahan Kita semua Bisa Mencapai Tata pencapaian Sehingga Anak-anak nanti Di masyarakat Di lapangan Bisa mengamalkan ilmunya Dengan baik Itu pemirsa Berarti Bagi Pemirsa yang Punya Anak-anak Mau dimasukkan Ke pesantren Ada beliau Pesantrennya Di Matlaunur Di kota metro Berdekatan dengan Berbagai macam Unit pendidikan Di sekelirinya Bahkan sampai Universitasnya Dekat-dekat Dan juga Di Matlaunur Itu juga Sudah mulai Dibuka lagi Pendidikan Jenjang pendidikan Formalnya Mulai dari SD sampai SMK Kedepannya Seperti itu Dan Yang perlu diketahui Pemirsa yang Budiman Bahwasanya Di pesantren itu Menciptakan Anak itu Bukan cuma Cerdas Tapi yang Lebih Penting lagi Adalah Aktualitasi Dari Sebuah Kencerdasan Itu Yaitu Membangun Karakter Yang Baik Untuk Kedepannya Terima kasih Alhamdulillah Semoga bisa Bermanfaat Amin Bareng-bareng Anak-anak kita Kita jaga Kedepannya Untuk mengawal Negara Satuan Republik Indonesia Dengan Penuh Dengan Didikasi Karakter Yang Baik Amin Terima kasih Pak Yai Sama-sama Agus Jangan Jangan lupa Tonton PPFU TV Subscribe Like Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Red Video Co-op 2 Set 2 3 2 3 4 4 5 3 5 5 6 5 7 10